Assalamualaikum, selamat datang di dot zoom channel. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kandungan dari air susu ibu atau asi, dan susu formula. Dan juga melihatnya seperti apa, di bawah mikroskop dengan perbesaran hingga seribu kali. Saksikan terus video ini, hingga selesai. Air susu ibu atau asi adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi, dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Air susu ibu diproduksi karena pengaruh hormon prolaktin dan oksitosin setelah kelahiran bayi. Kandungan asi, terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, zat antibody, dan enzim. Dilihat dari kandungannya yang syarat nutrisi penting, asi disebut-sebut, dapat mengurangi risiko bayi, terkena penyakit tertentu, seperti diare, ispa, pneumonia, asma, obesitas, dan diabetes. Asi mengandung lebih banyak protein whey yang lebih mudah dicerna, dibandingkan dengan protein kasein yang banyak dijumpai dalam susu formula dan susu sapi. Asi mengandung asam lemak esensial, dalam jumlah yang cukup, termasuk AA dan DHA, dan enzim lipase, untuk mencerna lemak. Zat besi yang jumlahnya lebih sedikit daripada susu formula, tetapi lebih mudah dicerna. Vitamin A, B, C dalam jumlah yang cukup, dan mengandung cukup air. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, menyatakan bahwa asi, merupakan sumber nutrisi paling ideal, dan makanan terbaik untuk bayi sejak dini. Bayi disarankan mendapat asi secara eksklusif, minimal 6 bulan pertama dalam kehidupannya. Asi juga mengandung sel darah putih, dan zat yang membentuk kekebalan tubuh bayi, seperti imunoglobulin dan lisozim, dengan komposisi yang dapat berubah, sesuai usia dan kebutuhan bayi. Berikut beberapa komponen yang terdapat dalam kandungan asi adalah Karbohidrat Karbohidrat dalam asi, berupa laktosa yang membantu mengurangi kadar bakteri buruk pada perut. Kemudian, protein Secara spesifik, protein di dalam asi terdiri dari Lysozim, yang berperan sebagai enzim yang melindungi tubuh dari bakteri buruk Salmonella dan Koli. Lactoferin Lactoferin berperan menghambat perkembangan bakteri yang bergantung pada zat besi di saluran pencernaan. Faktor Bifidus Berperan mendukung perkembangan lactobacillus, yang melindungi tubuh dari bakteri berbahaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mari kita lihat susu formula, seperti apa di bawah mikroskop. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!